Sedangkan kalau yang kualitasnya kurang bagus, dicetaknya pakai tinta nih Cuma kalau dari depan kurang kelihatan tulisannya apa nih Ini huruf Arab Kekuatan gue mdash mu Tuh ya Video kali ini, gue akan kembali membongkar rahasia Dibalik ilmu yang katanya hitam Dan ilmu yang katanya putih Karena ini adalah ilmu merah Pada ilmu merah kali ini, gue akan membongkar sebuah uang Yang katanya bisa bergerak atau melengkung karena kekuatan goib Waduh, kekuatan goib anjay Goib mdash mu Nah disini gue udah punya uangnya nih guys Beuh, banyak nih Ada sekitar 12 jenis Kenapa gue sampe punya 12 jenis? Karena kalau gue kasih unjuk 1 jenis doang Nanti ada tuh di komentar nih dari dukun-dukun ini nih Yang asli tuh yang ini, bukan yang itu Yang asli tuh yang A, bukan B Yang asli tuh yang ada badaknya Ya ada-ada aja gitu alesannya gitu kan Nah sebelum gue membahas lebih dalam rahasia dibalik uang ini nih Kita lihat dulu nih, video tentang pemberitaan dibalik uang ini Yang katanya bisa dinego atau ditawar sampe 5 miliar Alik Gila gak tuh? Duit mainan bisa ditawar sampe 5 miliar Assafdollah lazim Kok demen amat dibego-begoin? Eh, sorry keceplosan Viral Uang kuno Soekarno bisa melengkung sendiri Ada yang tawar beli 5 miliar rupiah Waduh ini ngehalunya kacau banget emang ya Aneh Uang seribu rupiah Tapi gambarnya Soekarno Bisa melengkung sendiri dong Aduh ini video TikTok emang Suka macem-macem sih nih orang-orang TikTok tuh ya Video yang mengingatkan uang lama bergambar Soekarno Bisa melengkung sendiri viral di TikTok Iya 3,8 juta guys Oke Katanya ini dari ayah mertuanya Karena suka koleksi barang unik Itu uang langka dan menjadi buruan kolektor Iya yang asli Kalau yang melengkung mah mainan anak-anak Anjay Namun dia tidak mengetahui apakah orang-orang tersebut Benar-benar berniat membeli uang kuno yang dimilikinya itu Selanjutnya wanita yang berprofesi sebagai bidan ini mengaku Senang saat mengetahui video yang diunggahnya itu viral di media sosial Wih Oke Ya kurang lebih kayak gitulah ya Sekarang langsung aja nih Kita bahas rahasianya lebih dalam Kenapa dia bisa melengkung Dan ada jenisnya apa aja Serta Kalau di Center Renewvi Ada gambar apa nanti Ini kacau sih Berkedoknya agama nih ya Dukun-dukun kayak gini nih ya Langsung aja Pertama Ini ada jenis yang ini nih Dari warna Ada warna merah dan hijau Seperti ini nih guys Ya Ada warna merah dan hijau Lalu Ada juga nih Kalau yang ini Kualitasnya menurut gue Agak kurang bagus nih Ini kelihatan banget mainannya gitu Nah Kalau yang kualitasnya lebih bagus Ada yang kayak gini nih Nih Kamu bisa lihat sendiri perbedaannya Disini gak ada tulisan Arabnya yang dicetak pakai tinta Sedangkan kalau yang kualitasnya kurang bagus Dicetaknya pakai tinta nih Tuh ya Tulisan Arabnya Ini kurang bagus nih Dan juga dari melengkungnya Ini lebih bagus daripada yang ini Nanti gue akan bahas Kenapa dia bisa melengkung Ini dari jenis-jenisnya dulu ya Lalu Ada juga gini Kamu bisa lihat di belakangnya Ini ada nomor seri lengkap Ada nomor seri Seribu rupiah Terus ada penarinya nih disini Ada penari satu dan ada penari empat Sebenarnya penari ini nih Yang membuat jenisnya ada sampai dua belas Yang tadi gue kasih lihat Ini dua Ini empat Nah sekarang kita lihat nih Jenis-jenis penarinya guys Ini ada penari satu Penari satu Ini penari dua Oke Penari dua Terus ada lagi penari tiga Ya Ada lagi penari empat Oke Ada lagi penari Mana nih Lima Ada lagi penari enam Ada lagi penari tujuh Ada lagi penari Ada lagi penari delapan Ada lagi penari sembilan Ada lagi penari sepuluh Ada lagi penari sebelas Ada lagi penari dua belas Oke ya Jadi penarinya tuh banyak macemnya Nah kenapa gue sampai punya dua belas Karena seperti yang gue bilang tadi Kayak misalkan gue Ngejelasin atau bahasnya yang penari tiga nih Nanti ada aja tuh orang-orang yang Ngotot Ngebilain dukun gitu Bilang Kalau yang asli itu Yang penarinya sembilan Ntar ada lagi Kalau gue bahas yang sembilan Yang asli itu penarinya satu Waduh Ntar ada lagi Yang asli itu penarinya dua Makanya sekalian aja nih Gue borong nih Dari penari satu Sampai penari dua belas Dan Kalau kita lihat guys Detailnya nih Ya Ini gue ngambilnya ngacak lah ya Ini di depannya Boleh Zoom Di depannya ini Ada Tulisan Bank Indonesia Ya Kelihatan ya Di kamera Ada tulisan Ada Garudanya 1964 Kalau menurut disini Tahun cetakannya Ini seribu Ada logo Bank Indonesia Ada juga guys Ini yang tulisannya Republik Indonesia sebenarnya Jadi tergantung si pencetaknya aja Ada Bank Indonesia Sama Republik Indonesia Kalau di belakangnya Ada nomor seri Ya lengkap lah disini ya Kayak uang asli gitu Sekarang langsung aja nih guys Kita Melengkungin Ahli Eh Sebelum melengkungin Ada lagi guys Pembahasan tentang Kalau di senter UV Ini berkedok agama nih Dukun-dukun yang jualan beginia nih Katanya ada kodamnya lah Ada jin muslimnya lah Ini orang-orang sableng emang ya Mereka ini kayaknya Gak takut sama Tuhan gitu Jadi memakai nama Tuhan Untuk penipuan Kaco emang Para orang kayak gini nih Langsung aja nih Kita Senterin UV Disini gue udah punya Senter UV nya Kita cek Ada tulisan apa Mungkin Di dalam kali ya Karena ini Kalau disini Agak kurang keliatan tuh Terang banget Kita butuh tempat yang lebih gelap Check this out Nah sekarang Kita udah di tempat yang lebih gelap nih Jadi lebih keliatan Ada apa aja Sini sini Boleh lihat Disini Ya Udah Dapat fokusnya Nah Sekarang kalau kamu lihat nih guys Disini kalau di UV in tuh Ada Tulisan-tulisannya nih Tuh Ya Ada tulisan-tulisannya Cuma kalau Kalau dari depan Kurang keliatan Tulisannya apa nih Ini huruf Arab Ya Nih Kalau dari belakang Baru keliatan banget Tuh Ada tulisan ini Kun Fayakun Tuh Ada juga yang tulisannya Dari kanan ke kiri nih Ini dari kiri ke kanan Dia salah cetak Kalau Arab harusnya dari kanan ke kiri Kun Kun Fayakun Terus disini ada Tulisan Allah tuh Kacau emang Dia Memakai nama Tuhan Untuk penipuan nih Dukun-dukun kayak gini nih Kamu bisa lihat sendiri Ini ada Allah juga Tuh Kamu bisa lihat ya Ada banyak tulisan Allahnya tuh Tuh Ada berapa nih Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima tulisan Allah disini nih Dan itu bisa keliatan Kalau di Trawang Pakai UV doang Kalau nggak pakai Nggak keliatan tuh Kalau pakai senter UV Baru keliatan Katanya yang asli tuh Yang kayak gini nih Di UV-in Ada tulisan Arabnya Padahal ya Ini penipuan guys ya Kalau dari depan Kurang keliatan Ya kurang lebih kayak gitulah Sekarang lanjut ke Pembuktian Melengkungnya Katanya pakai kekuatan goib Aduh Kekuatan goib Yaudah Check this out Nah sekarang Kita akan bongkar rahasia Di balik Kenapa dia bisa melengkung Melengkung doang Dianggap goib Anjay Anjay Dukun Nih Kita pakai ya Acak aja lah ya Semua uang ini nih Dari 1 sampai 12 Bisa melengkung semua guys Semuanya Sekarang Langsung aja Pembuktian pertama Di tangan Jadi sebenarnya Tangan itu harus Hangat Makanya digosok-gosok Gini dulu nih Katanya sih Kalau Dukun bilangnya Biar keluar energi Aduh Energi goib Nggak tuh Terus Taruh disini Teng Kamu bisa lihat sendiri Perlahan-lahan dia Melengkung Tuh Bergerak ya Belakangnya Melengkung Melengkung Ini kalau didiemin Terus Lama-lama melengkung Makin melengkung 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 Tuh ya Melengkung 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 Sih Lama-lama melengkung Ya kurang lebih Kayak gini lah ya Tuh gitu lah ya Nih Kamu bisa lihat sendiri Dia melengkung Oke Oke ya Nah Ini di tangan Ada juga nih Pembuktiannya bukan di tangan Di air Nanti kita Bongkar ya Rahasianya Kenapa dia bisa melengkung Kita akan Pakai uang satu lagi deh Kan tadi udah melengkung tuh Ini uangnya masih lurus Ya Pembuktiannya sekarang Pakai air Ini dia airnya Oke Langsung aja Disini gue juga Ada punya kertas Boleh Disini Kamera Mendekat Kita robek dulu Kertasnya Kita taruh di atas sini Ya Terus kita taruh nih Uangnya nih Di atas kertasnya Bentar Nah gini deh Seh Dia perlahan-lahan Akan bengkok 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 Katanya pakai Kekuatan goib Kekuatan goib Dah semua Tuh ya Bengkok 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 Ini kalau Bentar deh Kita ganti uang lagi Ini kan udah Bengkok Ini sebenarnya Dilurusin lagi bisa guys Tuh Kita ganti uang Bentar Wah ini Kurang gede nih Gelasnya Tuh 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 Bengkok 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 Semakin lama Semakin bengkok Si Kita Terusin Tuh Bengkok juga Ujungnya Si ya Kenapa Dia bisa bengkok Kalau kita balik Dia bengkoknya Jadi ke atas Ini gelasnya kurang gede sih Harusnya lebih gede lagi Tuh Ya Kalau dibalik Bengkoknya jadi ke atas Iya Bengkok sekali Nah Ya kan Kurang lebih kayak gitu lah ya Kenapa dia bisa bengkok Kenapa bisa bengkoknya Sampai kayak gini nih Sekarang Rahasianya Langsung aja Daripada lu percayain Kekuatan goib Kekuatan goib Kok dukun dipercaya gitu loh Kan di semua agama Emang kita sepakat Gak ada yang boleh percaya dukun Tapi kok ada aja nih Manusia-manusia dablek Yang ngebelah-belahin dukun gitu Dan bahkan ada yang dableknya kuadrat gitu Jadi dableknya udah tingkat tinggi gitu Dia bilang Gak percaya dukun Berarti lu gak percaya goib Sejak kapan dukun itu goib? Beda lah Dukun sama goib beda Itulah kenapa semua agama Mewajibkan kita untuk percaya goib Surga Neraka Tuhan Malaikat Jin Dan lain sebagainya Dan semua agama sepakat Kita gak boleh percaya dukun Karena dukun itu Kalau gak nipu ya cabul Gitu Gak ada satupun agama yang membolehkan percaya dukun Kalau percaya goib Iya diwajibkan Nah sekarang rahasianya Rahasianya adalah Sebenarnya dari bahan kertasnya guys Nah bahan kertasnya ini Ini Kalau kena Udara hangat Ataupun air hangat Ini by the way air hangat ya Atau air panas Ini akan melengkung guys Bukan karena kekuatan goib Tapi dari bahan kertasnya Terus ada lagi guys Yang pakenya Es batu Bentar gue ambil es batu dulu ya Sekarang udah muncul nih es batunya Jadi pembuktiannya Pake es batu gini Terus dimasukin ke dalam gelas Yang sebenarnya Airnya ini air panas guys Air panas Terus dia masukin kayak gini Terus buru-buru nih Dia taruh Kayak gini Ini lama-lama dia melengkung Mulai melengkung Mulai melengkung belakangnya Belakangnya mulai melengkung Terus ya Terus 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 Ini kekuatan goib Dari ilmu merah Wih dia Tuh ya Melengkung 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 Ya kayak gitulah ya Kurang lebih Tuh Dia bisa melengkung Sebenarnya ya sama aja Pakainya air panas Atau air hangat Cuma Ditambahin es batu Dan ini harus cepet-cepet Habis es batunya ditaruh Langsung taruh atas Karena kalau kelamaan Es batunya nanti keburu cair Dan airnya keburu dingin Sehingga ini Enggak melengkung nanti Dan sebenarnya Harga uang-uang mainan kayak ginian Ini murah banget Di toko alat dukun guys Harganya cuma 10 ribu Bahkan ada yang jual 5 ribu mungkin ya Tapi yang Di tempat toko alat dukun yang gue tau Yang biasa gue beli ya Ini harganya 10 ribuan Sampai 25 ribu Tapi kalau ada di tangan dukun Dengan kostum yang Seakan-akan Gus Atau Kiai Atau Ustadz ya Kan dukun brengseknya gitu Dia berkostumnya Ustadz, dukun Gus, pendeta Dan sebagainya Bilangnya Ini uangnya bisa mendatangkan rezeki Ya Nih Buktinya ini udah saya kasih kodam Dia bisa bengkok Tuh Ditesnya pake tangan Nah terus di UV-in ada tulisan Allahnya Ada kun faya kun Sehingga ketika ini ditaruh dompet Bisa mendatang rezeki Penglaris dan sebagainya Jadi itu sebenarnya bohong gitu Dan harga uangnya bisa jadi 2 juta 3 juta Modalnya ceban Kan Keterlaluan banget gitu Ini dukun-dukun yang berkedok agama Beratribut agama Di Youtube-Youtube tuh banyak tuh ya Yaudah Kurang lebih kayak gitu guys ya Video kali ini Semoga bisa Menghindari kamu dari penipuan Uang Mainan ini Ya semoga gak ada lagi nih Yang bilang ini bisa ditawar 5 miliar 200 juta 300 juta Fake Ini cuma 10 ribuan 10 sampai 20 ribuan Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Gue akan tutup video ini dengan kata-kata Tagline ilmu merah Jadilah lebih pintar Daripada orang pintar Dan sejadilah lebih normal dari paranormal Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya